Semua tahu dalam Perang Khandak. Perang Khandak itu jangan mengira tidak ada peperangan. Memang tidak ada peperangan. Tapi berhasil bocor orang kafir bisa loncat. Masih ingat kisahnya. Siapa itu yang bocor loncat ke sana itu? Ada Ikrimah bin Abi Jahal loncat situ. Lalu satu lagi. Siapa itu? Abdu'ud. Abdu'ud ini usianya saat itu hampir lebih daripada 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Ini namanya Abdu'ud. Dia tidak ikut Perang Badar. Dia tidak ikut dalam Perang Uhud. Tapi ikut dalam Perang Khandak. Ikut dalam Perang Khandak. Dan Abdu'ud ini memiliki kuda yang luar biasa. Dan dia punya kekuatan luar biasa. Dan orang kalau sudah mengenal Abdu'ud orang bilang, oh itu Abdu'ud luar biasa. Usia 80 tahun. Tapi kekuatannya dasar. Lihat ayah anda bunda. Apa yang dilakukan Abdu'ud? Abdu'ud berteriak-teriak di bawah dengan mengatakan, Maniubariz Zuni. Iya. Maniubariz. Siapa yang datang kepadaku? Siapa yang berani kepadaku? Turun. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Kata siapa itu? Abdu'ud. Lalu orang-orang kapir kurang sambil tertawa, terbahak-bahak. Kenapa? Karena orang mu'min saat itu terdiam. Iya. Lalu Rasulullah mengatakan, Maniataqaddamlahu. Siapa yang berani untuk menuju dia? Untuk menghentikan suaranya yang sombong. Maka Ali bin Abi Talib mengatakan, Anaya Rasulullah. Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah ketika Ali bin Abi Talib angkat tangan? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Uskerti Ali. Dia mali. Duduk Ali. Dia itu Abdu'ud. Seakan-akan Rasulullah dengan matang. Udah jangan kamu. Itu Abdu'ud. Apa? Cinta kepada Ali bin Abi Talib. Dan ini Abdu'ud. Jangan Ali. Ini Abdu'ud mengharap yang lainnya. Rasulullah tanya lagi. Siapa yang akan menumbangkan dan menghentikan perkataan yang sombong? Semua sahabat dia? Ali bin Abi Talib. Anaya Rasulullah. Angkat lagi. Rasulullah katakan, Saya takut. Engkau gugur. Subhanallah. Dalam peperangan ini. Apa? Kata Ali bin Abi Talib. Balana aktuluh. Justru aku yang akan mengugurkannya. Justru aku yang akan mempereskannya ya Rasulullah. Subhanallah. Maka saat itu Rasulullah melepaskan Ali bin Abi Talib. Dia pakai kuda. Ali bin Abi Talib. Langsung dengan membawa apa namanya? Perisainya. Dan membawa pedangnya turun ke bawah jalan kaki. Ali bin Abi Talib. Masya Allah. Enak muda. Dalam usia belasan tahun. Melawan yang sudah gagah luar biasa. Dan tahu kekuatan Abdu'ud seperti apa. bertanya dengan mengatakan. Siapa kamu? Jawaban Ali bin Abi Talib tahu kalau Abdu'ud ini teman bapaknya. Ali bin Abi Talib tahu. Ini Abdu'ud teman bapaknya. Temannya Abu Talib teman bapaknya. Maka siapa kamu? Aku dari Quraish. Iya namamu siapa? Apakah kamu tidak mau menyebutkan namamu? Karena takut olehku? Jawaban aku tidak pernah takut kepada siapapun. Tapi jika kau ingin tahu namaku adalah Ali. Ali anak siapa? Ali bin Abi Talib. Dia bilang, Pulang nak, pulang, pulang. Nah pulang nak, udah. Aku tidak enak sama bapak kamu. Jangan sampai terjadi begitu dan begini. Udah pulang nak. Memang di antara kalian, kenapa ngasih yang paling kecil gitu? Kenapa harus ngasih yang paling kecil? Kenapa tidak ada yang paling berani gitu? Subhanallah. Itu kata-kata jadi begini. Ali bin Abi Talib jawabannya luar biasa. Apa kata Ali bin Abi Talib? Kata-katanya. Rasulullah mengutusku. Iya. Mengutus aku orang yang paling tidak mampu berperang. Layani aku. Kalau aku menang, apalagi lawan mereka. Saya dipahami itu tawadunya Ali bin Abi Talib. Iya. Yang matakan cuma aku yang berani. Gak begitu ngomongnya. Iya. Cuma aku yang berani. Enggak. Dia matakan, aku yang diutus karena aku yang paling tidak mampu berperang. Tidak mampu berperang. Iya. Aku diutus karena aku adalah orang yang paling tidak mampu berperang. Makanya coba dulu aku. Kalau nanti, istilahnya apa? Jangankan sama mereka aku dulu deh gitu. Lalu mengatakan kata-katanya. Aku tidak mau melawanmu. Karena engkau ini adalah, jawabannya mengatakan, anak daripada teman aku. Pergi. Luar biasa. Apa jawaban Ali bin Abi Talib? Kamu jangan bikin alasan. Pasti kamu takut melawan aku. Subhanallah. Digitukan. Panas juga orang ini. Lalu mengatakan, buktinya kamu takut denganku dari tadi gak turun-turun dari mana? Dari kuda. Makanya kamu takut denganku. Aku tahu kamu tidak mau melawan aku karena kamu takut denganku. Buktinya dari tadi kamu terus dinaik apa? Dinaikkan kuda. Dikuda terus. Kalau kamu gak takut, pasti kamu turun. Marahnya luar biasa. Lihat. Terlihat kekuatannya Abdu Wood di sini. Dalam beberapa riwayat. Abdu Wood dengan amarahnya loncat dari kuda itu. Sambil loncat dari kuda. Sambil melayangkan pukulannya ke kuda. Buk! Mati kuda itu. Subhanallah. Dahsyatnya itu bagaimana? Begitu buk! Jatuh kuda itu. Dalam beberapa, mati kudanya. Dalam keadaan yang lain, langsung kudanya itu tergeletak begitu saja. Iya. Coba bagaimana pukulannya itu? Kalau ada zaman sekarang. Waduh. Siapa yang mau merandinginya? Ditinju juga mungkin ya. Sekali hajar jatuh. Sekali hajar jatuh. Inilah yang terjadi kepada kekuatannya Abdu Wood. Coba lihat dalam sejarahnya luar biasa. Lalu Ali bin Abi Talib. Langsung. Kata Ali bin Abi Talib. Sebentar. Saya ada dua permintaan. Iya. Saya ada dua permintaan. Subhanallah. Di masjid adanya? Belum. Nanti kalau di masjid kabarin. Iya. Ada dua permintaan. Subhanallah. Permintaan pertama. Kata Abdu Wood. Oke. Ada dua permintaan. Apa permintaan kamu? Permintaan pertama. Aku tidak akan berperang denganmu. Dan tidak akan terjadi yang namanya sekarang ini duel. Ketika engkau mengikuti daripada salah satu permintaanku ini. Apa? Satu. Katakan La ilahilallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Mau perang masih apa? Da'wah. Ya kul. La ilahilallah. Ya asyadu an la ilallah. Asyadu anna Muhammadur Rasulullah. Kata Abdu Wood mengatakan kata-katanya. Apa yang dia bilang matahari? Kalau ini? Tidak saya. Saya tidak. Justru saya datang ke sini itu menghancurkan itu. Masa sekarang saya datang ke sini mengatakan itu? Justru saya datang ke sini untuk menghancurkan kalimat itu. Yang kedua. Yang kedua. Subhanallah. Yang kedua. Kamu pulang. Kamu pulang. Kamu pulang. Tidak usah berada di sini. Kamu pulang saja. Ya saya tidak. Kalau kau pulang berarti kamu nyerah pulang. Dia bilang mengatakan. Kalau aku pulang. Bagaimana orang yang lagi nonton sekarang ini. Karena di sebelah sananya. Mereka bilang. Aku jabban. Aku perakut. Aku tidak pulang. Aku di sini. Ada lagi. Ada satu lagi. Apa? An-Nizal. Nizal itu apa? Tempur sampai mati. Subhanallah. Kalau gitu tidak ada pilihan lain. Perang. Ataupun duel. Sampai mati. Marah yang kedua itu. Diangkat pedangnya. Dia dihajar dengan kuat. Ditahan dengan perisainya. Saking kuatnya. Pukulan itu. Terbagi dua perisainya. Dan itulah pemandangan terakhir yang dilihat oleh para sahabat. Begitu dihajar. Terbelah. Sahabat. Waduh. Itu terbagi menjadi dua perisainya. Maka saat itulah tidak terlihat apa-apa lagi. Karena tertutup dengan debu yang naik ke atas. Karena ini duelnya sangat luar biasa. Kakinya ke sana. Yang terdengar hanya suara pedang. Terang. 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 Maka kata Abrahman bin Auf yang menyaksikan. Demi Allah. Saya tidak pernah melihat pertempuran dengan hati yang deg-degan kecuali saat itu. Begitu terakhir. Dan suara lagi terakhir. Debu masih di atas. Saat itu Rasulullah berteriak. Allahu Akbar. Kata Rasulullah. Semua para sahabat ini takbir Rasulullah. Kenapa? Apakah Ali bin Abi yang wafat? Atau siapa yang wafat? Allahu Akbar. Kata Rasulullah. Tiba-tiba di dalam ada yang berteriak. Allahu Akbar. Ternyata Ali bin Abi Talib berhasil membunuh Abdul. Subhanallah. Ini adalah dahsyatnya. Siapa Ali bin Abi Talib ketika melawan Abdul di dalam perang? Apa itu? Khanda. Iya. Iya. Dalam perang hendaknya demikian. Bunda, Ayahanda, Funtan. Begitu selesai perang. Apa? Yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib. Sudah yakin mati? Sudah selesai? Pergi. Naik. Lalu kata para sahabat termasuk Abdul Rahman bin A'ud. Ali. Kenapa? Engkau tidak ngambil perisainya? Karena perisainya itu berteteskan apa? Bermas. Jadi perisainya Abdul Wut biar lebih gagah, lebih kuat, lebih dasyat, lebih kelihatan itu ada emasnya. Apa kata Ali bin Abi Talib? Tadinya mau saya bawa. Tapi begitu dia jatuh, tersingkap bagian oratnya dan tertutup dengan perisainya itu. Kalau saya angkat perisainya akan terlihat oratnya. Maka saya tidak mau memperlihatkan orat itu dalam keadaan mati. Subhanallah. Itu Ali bin Abi Talib. Luar biasa. Itulah kalau orang terdidik dalam syiar Islam.